Terima kasih Sekarang korupsi Rada redak di Cina Kenapa? Ada contoh Tegas Tegas Punya nyali Tegas punya Kalau badan doang gede Nyali-nyali capung buat apa? Tau nyali capung Kecil banget Bapak Ibu hatirin yang saya hormati Ini jihad melawan korupsi Dahsyat Luar biasa karena Kalau saja gak ada kebocoran Di negeri ini Kalau saja gak ada korupsi Atau bisa dikurangi korupsi ini Kemakmuran rakyat bisa lebih cepat Dicapai Ya Kemakmuran rakyat bisa lebih cepat Kita peroleh Sekarang kan makmurnya kita lain Rumah doang mas umur Makmur itu Baik ya kita akan lanjutkan lebih dalam lagi Bahwa ternyata menghadapi Indonesia yang Mungkin bisa kita katakan dalam kondisi yang sudah cukup akut Ketika koruptor meraja lelah Ketika banyak pemimpin yang sudah tidak mampu Menjadikan panutan Pasti Islam telah memberikan solusi Dalam masalah atau menyelesaikan masalah ini Seperti apa solusi-solusi Yang ditawarkan oleh Islam dalam semangat jihadnya Tetaplah bersama kami dalam damai Indonesia ku Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz Aminuddin Dan tadi Kiai pada segmen yang ketiga tadi Telah memaparkan sedikit banyak tentang semangat mujahid itu seperti apa Sebenarnya Allah telah mengatur skenario yang sangat luar biasa Pada sekitar tahun 40-an Para pejuang memperjuangkan bangsa Dengan bentuk membawa senjata Melawan penjajah dan jelas musuhnya Dan sekarang ini pemimpin kita Menghadapi musuh-musuh yang tidak jelas Atau bahkan dikatakan musuh dalam selimut Ini memang sesuatu yang sangat berat sekali Tentu saja sebagai seorang ulama Kiai punya banyak masukan-masukan atau kritikan-kritikan Sebaiknya setelah kita menghadapi kondisi bangsa Indonesia seperti ini Lantas apa yang harus kita lakukan Kiai Silakan Bapak Ibu dan Pemirsa TV One Masih soal jihad memberantas korupsi Ini yang paling penting dulu Sebab kalau korupsi berhasil kita atasi Saya yakin sekali tingkat kemakmuran rakyat akan lebih cepat kita peroleh Akan lebih cepat kita peroleh Pemerataan akan lebih mudah kita wujudkan Karena ini kan negara demokrasi katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat Untuk membangun negara ini kan Uangnya kan uangnya kan uangnya kan uangnya kan uangnya dikumpulin oleh pemerintah untuk bangun negeri ini Digeragoti nama tikus-tikus Tikusnya sekarang pada pakai dasi Ngantornya di mana-mana Ini jihad yang sangat besar menurut saya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Tanpa memberantas korupsi Membiarkan korupsi berjalan Sama aja kalau orang Bekasi bilang nimba kagak di bendung Bagaimana mau kering kalau nimba gak di bendung itu Maka korupsi Dulu korupsi katanya di bawah meja Sopan malu-malu Kemudian maju Korupsi di atas meja Terang-terangan Sekarang meja-mejanya dikorupsi Bukan lagi atas meja bawah meja Meja-mejanya disikat sekalian Dan celakanya di mana-mana tuh tukang sunat meraja lelah Tukang sunat Turun ke bawah sunatin Turun lagi sunatin Turun lagi sunatin Nyampe ke rakyat ujungnya doang Dikit banget Kebanyakan tukang sunat Yang disuruh ngurus beras Nimbun beras Yang disuruh ngurus laut Jadi wajak laut Yang disuruh ngurus hutan Rame-rame Jadi orang hutan Yang disuruh ngurus hukum Malah bikin hukum kayak pisau Orang jadi gak takut Hukum gak berwibawa Mestinya kalau kepolisian Kejaksaan Kehakiman bekerja bagus KPK gak perlu ada Iya Itu kan ad hoc Dibentuk KPK Karena kinerjanya gak memuaskan Nah satu saat KPK gak perlu Kalau polisi Jaksa Hakim Kerjanya cakep Iya Iya Ini kan negeri kita Sudah kebanyakan Tim ini Muncul masalah Bukan diselesaikan Bikin tim Bikin tim Bikin tim Urusan kagak rapi Tim mungkin banyak Bapak ibu hadirin Yang saya hormati Oleh karena itu Setiap kita Punya tanggung jawab Moril Paling tidak Mencegah diri kita Jangan ikut dalam korupsi Pada tingkat kita Masing-masing Itu yang pertama Saya kira Jihad menghadapi korupsi Yang kedua Jihad Melaksanakan Amar ma'ruf Nahi Munkar Ini penting Sebab Kalau yang ma'ruf jalan Yang munkar jalan Yang munkar itu Mengundang murka Allah Kalau murka Allah turun Bencana gak nipa yang zolim saja Yang baik-baik Kena jatahnya Saudara makan nangka Kena getahnya Itu resiko Saudara gak makan nangka Kena getahnya Itu sial namanya Kan Nih Nih Sekarang nih Di masyarakat Ada nih Orang kalau dibilangin Ngomongnya begini Biarin aja Yang mabok gue Yang judi gue Pakai duit Duit gue Gue main di rumah gue Urusan apa Yang zina gue Yang bayar pelacur gue Mau enak Mau penyakit Urusan gue Lu ngapa jadi repot Ada tuh orang Kalau dibilangin Nyaut aja begitu Ada gak Yang mana Saya kasih contoh lagi Yang enak Ini tengah hari Panas begini Makan jambu air Enak gak Nah Naik ke pohon jambu Sampai sama Tengah pohon Semut api Nggigit Gatel Panas Kita tengok Gile Banyak juga Lagi semutnya nih Turun kita ke bawah Pulang ke rumah Ngapain Ngambil obor Sundut obor Obor menyala Balik lagi ke pohon jambu Sepohonan tuh semut Kita bakar Yang gigit Atuk Yang gigit Tuh semut-semut lain Kalau bisa protes Ngomong tuh Yang gigit Lu temen gue Gue gak ngikut gue Tapi kita gak peduli Mau gigit Apa enggak Asal semut Bakar Gara-gara Atung gigit Sepohonan dibakar Tuh semut Masyarakat Begitu pak Iya Yang judi Lu Yang zina Lu Yang mabuk Lu Tapi judi Zina Mabuk Maksiat Mas Kalau ini negeri Banyak maksiatnya Allah marah Kalau Allah marah Turun gempa Kalau turun gempa Yang mempus Bukan lu doang Ngoyong Bareng Rame-rame Iya Iya Enak Enak Kalau gempa Gempa Milik Ya Mohon Minggir Mau gempa Aduh Sopan Bener Itu gempa Itu Perlunya Amar Ma'ruf Nahimunkar Karena Bencana Kalau datang Tidak hanya Menimpa Orang yang Zolim Yang Baik-baik Akan Kena juga Jatahnya Bapak Bapak Hatirin Yang Saya Hormati Nah Pelaksanaannya Memang Amar Ma'ruf Lebih Gampang Daripada Nahimunkar Orang Kalau diajak Sholat Paling Kagak Mau Gitu Dolong Kagak Marah Kagak Ngomel Tapi Kalau Dilarang Mabuk Belkai Diajak Dilarang Berjudi Dilarang Berzina Bisa Berkelahi Tapi Dua-duanya Harus Dilaksanakan Itulah Sebabnya Ini Jihad Beramar Ma'ruf Apalagi Bernasih Munkar Itu Merupakan Jihad Yang Harus Kita Laksanakan Kedua-duanya Gak Boleh Bisa Kalau Yang Ma'ruf Jalan Yang Mau Munkar Juga Jalan Ya Seimbang dong Nah Yang Rugi Yang Celaka Sekarang Bu 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 Kalau Ukuran Ma'ruf Munkar Masih Jatah Kayak Zaman Kita Nih Masih Enak Satu Saat Mana Yang Ma'ruf Mana Yang Munkar Jadi Remeng Ya Ini Zaman Zaman Apa Si Katanya Zaman Orang Pada Pinter Bikin Bungkusan Entertain Ya Orang Pada Pinter Bikin Bungkusan Yang Ma'ruf Kelihatan Munkar Yang Munkar Kelihatan Ma'ruf Ayo Udah Ngalamin Belong Saat Begitu Yang Jujur Dimusuhin Nah Udah Kejadian kan Yang Laporan Anak Pari Nyontek Dimusuhin Yang Jujur Itu kan Yang Ma'ruf Jadi Munkar Yang Munkar Jadi Ma'ruf Terbalik Nilai Masyarakat Kita Ini Menyedihkan Ini Memprihatinkan Ini Musibah Kalau 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 Ma'ruf Jadi Munkar Yang Munkar Jadi Ma'ruf Mau Apalagi Kita Masya Allah Jangan Sampai Kita Berharap Seperti yang Kiyai Katakan Tadi Jangan Sampai Adab Ini Menimpa Negara Kita Karena Jujur Saja Bahwa Negara Kita Ini Masih Terus Membutuhkan Petunjuk Petunjuk Kemudian Jalan Jalan Keluar Dan Itulah Fungsinya Dari Ulama Sekali Saling Memberikan Mengingatkan Kepada Anda Tentunya Para Pemimpin Cuman Dibutuhkan Kejujuran Disini Apakah Kita Mau Diingatkan Dengan Agama Itu Nah Pemirsa Kita Akan Lebih Dalam Lagi Tentang Materi Kita Menanamkan Sifat Jihad Dalam Diri Bangsa Ini Tentunya Setelah Pesan Berikut Tetaplah Dalam BMI Indonesia Kepada Tema membangun semangat jihad, tentunya dalam membangun negara ini kita diperlukan semangat jihad. Jihad adalah sebuah perjuangan yang maksimal untuk meraih ridha Allah. Tentu saja kita tidak bisa saja meminjam kata-kata jihad karena memiliki konsekuensi yang luar biasa. Jihad adalah berani dan sekaligus memiliki resiko yaitu berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko artinya ketika kita memimpin, pada saat kita melakukan kesalahan, kita berani mengambil resiko untuk diturunkan dari kekuasaan itu. Lantas ketika kita kembalikan pada kondisi bangsa kita kali ini, benarkah pemimpin-pemimpin kita yang saat itu kita pilih dan kita berikan beban untuk membuat negara ini lebih bagus lagi adalah sosok pemimpin-pemimpin yang berani mengambil resiko. Kembali Kiai akan menjelaskan kepada kita tentang masalah jihad yang sekaligus dicontohkan oleh Rasulullah pada masa-masa peperangan. Silahkan Kiai. Bapak, Ibu dan Pemirsa TV One masih pada jihad yang ketiga, yaitu jihad melawan kemiskinan dan kebodohan. Ini Rasulullah mengajarkan, Umatku hanya bisa menjadi baik dengan ilmu dan harta, artinya dengan pendidikan dan ekonomi. Maka menghadapi kepeskinan dan kebodohan juga harus dengan melaksanakan semangat jihad. Nah, tiga jihad ini pasti ada resikonya. Tidak ada perbuatan yang tanpa resiko. Tidak ada perbuatan tanpa resiko. Mau jadi pohon tinggi, harus berani ketiup angin. Iya. Iya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi. Jadi rumput. Tidak ditiup angin, cuma diinjek kebuk. Tidak ada perbuatan tanpa resiko. Makin tinggi nilai kepemimpinan, makin tinggi resikonya. Karena itu pemimpin bukan hanya punya konsep, tapi harus berani resiko. Konsep bagus, tapi tidak punya resiko. Tidak berani menghadapi resiko. Ya, jalan di tempat, Pak. Nyanyi di gurun pasir, kedengarnya doang merdu. Kenyataannya tidak ada. Konsep bagus, tapi tidak berani resiko. Nyanyi di gurun pasir. Merdu, tapi tidak ada yang dengarin. Tidak ada hasilnya. Kalau ngambil contoh dari baginda Rasulullah SAW, beliau itu pertama sejak kecil ditempat oleh kesulitan. Lahir ke dunia, tidak sempat melihat Bapak. Umur enam tahun ditinggal emak. Umur sembilan tahun ngangon kambing. Remajanya tidak dikolokin. Dari sini lahir jiwa prajurit. Tegar, tahan banting, tidak cengeng. Berani resiko. Berani menghadapi resiko. Padahal jihadnya mulai-mulai teror mental. Teror mental. Gagal teror mental, teror fisik. Muhammad, jangan macam-macam kamu mau apa. Kami ngerti Bani Hasim tidak bisnis, mau kaya, ngomong. Mau jabatan tinggi, jadi apa, ngomong. Tidak usah ikut pilkada, ngomong. Mau perempuan cantik, anak siapa, ngomong. Teror mental, gagal. Teror fisik, gagal. Kenapa? Beliau siap menghadapi resiko. Berani. Sekali kakek melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Itu namanya pemimpin. Jangan cuma mengatur penampilan pemimpin. Berani resiko. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormat. Yang kedua, Rasulullah tetap memulai jihadnya dengan modal utama akhlakul karima. Memperbaiki akhlak pakai akhlak. Budi pekertinya luhur. Dipuji oleh Allah. Yang ketiga, beliau pandai menginventarisir potensi. Kalau mau jihad, harus ada kebersamaan, Pak. Coba lihat. Nabi punya Umar bin Khotob. Nabi punya Abu Bakar. Nabi punya Ali. Nabi punya Usman. Ada penyandang dana kayak Usman. Ada jenderal kayak Umar. Ada orang tua bijak kayak Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda intelek kayak Ali bin Abi Talib. Ada wanita Budiman kayak Khadijah. Membangun kebersamaan. Karena masalah yang kita hadapi sangat besar. Perlu kebersamaan. Dulu pun waktu merdeka kita mikir-mikir. Coba. Jenderal mana mau taruhan. Bambu runcing merdeka ngelawan tank. Ya. Ya. Bambu runcing merdeka ngelawan meriem. Iya kalau meriem belina. Meriem itu mau gue juga bisa ngelawan. Meriem Belanda. Menurut otak impossible. Tidak mungkin. Mana bisa. Entuh nyatanya kita merdeka. Bapak ibu ini menarik untuk dikaji. Orang-orang ketua kita dulu punya komitmen. Komitmennya sederhana. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Sekarang komitmen gak jelas Pak. Gak jelas apa komitmennya. Seakan-akan jabatan kesempatan untuk jadi kaya. Apalagi akibat koalisi sekarang nih. Semua juga buat kepentingan-kepentingan partai-partai politik. Makanya untung saya udah mundur dari politik. Dulu jaman Yahiliyah saya yang ikut. Dulu. Bapak ibu hadirin yang saya hormati. Oleh karenanya. Dalam jihad di negara kita nih. Perlu semangat kebersamaan. Gak bisa parsial. Karena masalahnya sangat komplek. Masalahnya sangat komplek. Semua kita. Dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Melaksanakan yang namanya jihad. Menghadapi kemiskinan. Menghadapi keterbelakangan. Menghadapi Kurangnya Keadilan Itu kan kita rasakan. Itu juga memerlukan jihad. Dan buat kita semua Tentu melaksanakan jihad Adalah kewajiban. Sesuai. Sekali lagi. Sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Gitu.